Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Berhati mulia, wanita 68 tahun, adopsi 1400 anak yatim Sahabat sejuta kisah, Sindutai Sapkal bukanlah ibu biasa Ia adalah seorang ibu yang sangat berhati mulia dan menyayangi anak-anaknya Dengan penuh ketulusan tanpa membanding-bandingkan antara satu dengan lainnya Dan mencintai anak-anak tanpa pamrih Tak peduli bahwa anak-anak yang ia rawat bukan anak kandungnya sendiri Sindu mencintai anak-anak tersebut melebihi kecintaan seorang ibu kandung terhadap anaknya Dikutip dari laman odisisentral.com Sindu merupakan seorang ibu sekaligus nenek yang telah berusia 68 tahun Asal Brunei negara bagian Maharasta India Ia diculuki sebagai Mother of Orpans Atau ibu dari anak-anak yatim biatu Karena ia telah merawat dan mengasuh sedikitnya 1400 anak yatim yang ada di India Bersama dua anak perempuannya dan satu anak laki-lakinya Sindu mendirikan sedikitnya empat panti asuhan Untuk anak-anak yatim biatu Di panti asuhan tersebut Nenek 68 tahun ini Memastikan bahwa anak-anak asuhnya Mendapatkan tempat tinggal yang layak Makanan dan minuman yang bergisi Serta pendidikan yang mumpuni Mengasuh dan merawat anak yatim biatu ini sendiri Dilakukan Sindu sejak 40 tahun yang lalu Mengasuh anak-anak yang membutuhkannya Membuat nenek 68 tahun ini Merasa sangat bahagia dan nyaman Sindu mengatakan Keluarga ku sangat banyak Aku adalah ibu dari ribuan anak-anak Aku mertua dari 282 anak laki-laki 49 anak perempuan Dan 175 ekor sapi Ya selain merawat dan mengasuh anak-anak manusia Aku juga dengan senang hati Akan merawat anak-anak sapi yang ada Aku adalah ibu dari anak-anak yang tidak memiliki Siapa-siapa di hidupnya Meski Sindu tak pernah mengenyam pendidikan Ia akan memastikan Bahwa anak-anak asuhnya Memperoleh pendidikan Hingga kejenjang tinggi dan layak Ibu berhati mulia ini Akan memastikan Bahwa anak-anaknya menjadi orang sukses Memiliki pekerjaan yang baik Dan hidup di jalan yang benar dengan bahagia Singkat cerita Saat usia Sindu 10 tahun Ia dinikahkan dengan seorang pria 10 tahun kemudian Wanita tersebut memiliki 3 orang anak Sayang Pernikahannya hancur di tengah jalan Ia diusir oleh sang suami dari rumah Dan harus mengurus ketiga anaknya seorang diri Pengalaman inilah yang akhirnya menggerakkan hati Sindu Untuk membantu anak-anak lain Yang tak punya orang tua di luar sana Kelaparan mengajarkanku tentang kejamnya dunia tanpa siapa-siapa Kelaparan mengajarkanku bagaimana hidup miskin Sangatlah tidak menyenangkan Kelaparan juga telah mengajarkanku Untuk tetap bertahan hidup dan kuat Aku mulai bangkit dan mengawali hidup yang baru Aku tersentuh Untuk menjadi ibu bagi anak-anak yang tak punya siapa-siapa di luar sana Aku tak ingin orang lain merasakan Apa yang pernah aku rasakan Ungkap Sindu Atas kebaikan yang dilakukan oleh Sindu Ia pun mendapat banyak penghargaan dari pemerintah setempat Ia juga dijuluki sebagai ibu untuk semua orang Harapannya anak-anak yang ia asuh Akan terus tumbuh dan berkembang Menjadi anak-anak yang berhati mulia Dan mau meneruskan perjuangannya Untuk mau peduli serta membantu orang lain Anak-anak ini telah melihat kesengsaraan dan kesedihan Besok mereka akan melakukan hal yang lebih baik Dan membanggakan dari apa yang pernah aku lakukan sekarang Jangan pernah pamrih untuk membantu Menolong dan menebar kebahagiaan Untuk orang yang membutuhkan Aku bahagia dengan apa yang bisa aku lakukan Tambah Sindu Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!